Intro Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya jawaban untuk pertanyaan yang nomor satu ini adalah statement Mbak Anik yang nomor dua Jadi supaya kita bisa mengelola keinginan agar gak overdosis Jadikanlah yang paling kita inginkan dalam hidup itu adalah kasih sayangnya Allah Kalau udah kayak gitu kita gak akan overdosis sama yang lain Karena rahmatnya Allah itu mahal luas Kalau udah kita berharap betul-betul disayang sama Allah Maka kita akan mudah menerima apapun yang Allah kasih gitu Kita kepengen A kadang-kadang Allah kasih B It's okay karena yang penting dengan ini engkau makin sayang sama hamba ya Allah Kita pengen sekarang tapi Allah kasih dalam waktu lain nanti Allah tunda sampai waktu yang paling tepat It's okay ya Allah yang penting dengan ini engkau makin sayang sama hamba Jadi sebenarnya diantara tanda bahwa kita betul-betul ingin menjadi hamba yang disayang sama Allah Itu indikatornya kita gak akan overdosis dengan keinginan yang lain Gitu ya Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan rasa Dalam setiap ibadah yang kita lakukan caranya ada banyak Caranya ada banyak Tapi diantara cara yang paling efektif adalah Sebisa mungkin kita fahami apa yang kita baca dalam sholat misalkan Kalau kita baca Quran bukan hanya baca tilawahnya Tapi juga tadaburi arti terjemahnya Mudah-mudahan itu akan bisa menginstal rasa Dalam setiap aktivitas ibadah kita Wallahu'alam Selamat menikmati